selamat menikmati pertemuan ke-7 dan ke-8 nah hari ini saya berencana 1 jam itu untuk mereview dan menambah sedikit materi lalu di jam ke-2 kurang lebih jam ke-2 nanti kita akan melakukan was jadi nanti kerjakan dikerjakan terus nanti ada waktunya untuk mengerjakan jadi untuk malam hari ini adalah insyaallah pertemuan terakhir ya untuk kelas 3 semester 2 ini sebelum nanti mungkin akan ada triot-triot ya latihan-latihan seperti itu nah baik sambil menunggu teman-teman lainnya hadir marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai nah saya akan mereview sedikit ya nanti soalnya itu ada sekitar sekitar 5 soal mbak ya ada sekitar 5 soal untuk was kali ini nah sebelumnya saya akan mereview sedikit dari pelajaran yang kemarin ya saya buka dulu untuk PPT-nya matematika sebentar ya harusnya nih teman-teman banyak yang hadir ya soalnya review matematika nah untuk pelajaran kelas 3 semester 2 ini kan ada barisan dan direct ya jadi hanya 2 bab tersebut yang kita pelajari nah kita ini hanya review sedikit ya review dari pelajaran minggu-minggu sebelumnya sebelum kita mengerjakan yang perlu kita ketahui disini itu akan ada barisan bilangan sama barisan aritematika nah yang kita kerjakan itu namanya barisan aritematika dimana rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min B N min 1 kali B A adalah suku pertama sedangkan N adalah suku yang keberapa suku yang ditanyakan itu namanya N kemudian B adalah beda beda atau selisih antara suku pertama dan suku kedua sebelumnya suara saya bisa didengar disana mbak Alhamdulillah jadi hanya mereview ini saya ulangi untuk rumus suku N barisan aritematika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 B dimana A adalah suku pertama N adalah suku ke N atau suku yang ditanyakan dan B adalah beda atau selisih antara suku pertama dan suku kedua ya kemudian untuk suku suku ke N barisan aritematika sendiri itu bisa dirumuskan dengan UN sama dengan SN SN min 1 nanti kalau sudah soal kemarin nanti akan lebih mudah nah contohnya adalah cuma mengulang sekilas barisan aritematika adalah 5 min 2 min 9 min 6 tentukan rumus suku ke N dan suku kedua 5 nah disini kita berarti lebih sederhana maka 5 ini adalah suku pertama min 2 adalah suku kedua min 9 adalah suku ketiga dan min 16 adalah suku keempat nah berarti kita mencari A dan B A nya berarti suku pertama yaitu 5 kemudian B adalah beda antara suku pertama dan suku kedua dari min 2 ke 5 itu berarti bedanya min 7 nah kalau sudah ketemu A dan B maka dimasukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N min 1 B nah ini adalah rumus umumnya ya karena yang ditanyakan nanti adalah suku ke 25 maka kita menentukan terlebih dahulu rumus umumnya lalu kita masukkan ke dalam rumus umum dimana A sama dengan 5 B sama dengan min 7 maka ketemu rumus UN atau rumus umumnya adalah UN sama dengan 12 min 7 UN sama dengan 12 min 7 nah yang ditanyakan tadi adalah yang B adalah suku ke 25 maka tinggal mengganti nilai N dengan angka 25 maka ketemu min 163 kalau misalnya yang ditanyakan suku ke 10 tinggal mengganti nilai N ini dengan angka 10 lalu dikalikan lalu ketemulah nilai suku ke 10 kemudian soal yang kedua suku ke 4 dan suku ke 9 suatu barisan aritematika betul turut adalah 110 dan 150 nah tentukan suku ke 30 nah dari sini kita sudah bisa melihat bahwa suku ke 4 nilainya adalah 110 suku ke 4 adalah ya suku ke 4 U4 nilainya adalah 110 dan suku ke 9 adalah 150 nah gini ya nah tentukan suku ke 30 nah caranya gimana caranya sama maka caranya adalah kita menentukan rumus rumus umumnya terlebih dahulu ya rumus umumnya yaitu sama UN sama dengan A plus N min 1 B nah dari sini kita bisa melihat bahwa U4 maka mengganti N nya dengan angka 4 U4 U4 maka 110 10 sama A ditambah 3 B lalu kalau suku ke 9 maka A ditambah 9 kurangi 1 berarti 8 ya 8 kali B 8 B maka A ditambah 8 B sama dengan 150 nah kalau sudah ketemu rumusnya seperti ini maka kita eliminasi untuk menentukan nilai A sama nilai B ya kalau sudah maka di eliminasi nilai A nya ya disini maka ketemu nilai B nya 8 dari nilai 8 sama dengan B dimasukkan atau disubstitusi kepersamaan pertama kepersamaan ini A plus 3 B substitusi A plus 3 B sama dengan 110 dimana B nya adalah 8 ya maka ketemuannya adalah 86 maka untuk suku ke 30 sama dengan suku ke 30 berarti rumusnya adalah A ditambah N min B N nya berarti 30 min 1 kalikan B A nya sudah ketemu ya 86 kemudian B nya 30 kurang 1 29 ya B nya adalah 8 nah maka 86 ditambah 29 kali 8 yaitu 318 gitu ya nanti soal ini ada soalnya seperti ini nah ketemunya gini ya jadi yang pertama teman-teman harus menentukan rumus umumnya dulu kalau sudah menentukan rumus umumnya maka baru bisa dimasukkan ke suku yang ditanyakan ya nah kemudian contoh lagi nanti ada soal seperti ini juga seorang mempunyai sejumlah uang yang akan diambil setiap bulannya besar pengambilan mengikuti aturan barisan aritmatika pada bulan pertama diambil 1 juta bulan pertama berarti U1 10 juta U2 bulan kedua adalah 925 nah U3 adalah 850 demikian seterusnya tentukan jumlah seluruh uang yang telah diambil selama 12 bulan U1 tadi kan 1 juta U2 adalah 925 kemudian U3 adalah 850 maka A adalah suku pertama yaitu 1 juta kemudian B adalah beda antara suku kedua dikurangi suku pertama maka 925 dikurangi 1 juta minus minus 75 ya lalu N adalah suku yang ditanyakan maka dimasukkan ke dalam rumusnya SN sama dengan N per 2 N plus N minus 1 B ini rumus untuk diret ini bentuk umum jumlah dari diret aritmatika SN sama dengan N per 2 kali 2 A plus N minus 1 B atau SN sama dengan N per 2 A plus U N yang kita pelajari pakai rumus pertama ini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya N per 2 kali 2 A ditambah N minus 1 B N yang ditanyakan uang selama uang yang diambil selama 12 bulan maka N diganti dengan angka 12 12 per 2 kali 2 kali A Tanya adalah nilai pertama suku pertama 1 juta ditambah N minus 1 berarti 12 per 1 11 kali B bedanya berapa minus 75 maka ketemu nanti jumlah uang yang diambil selama 10 bulan setelah dikalikan ketemunya 7 juta 50 ribu rupiah itu penggunaan untuk rumus ini ya bentuk umum dari deret arit matika kemudian ini jumlah N suku pertama suatu deret arit matika adalah SN sama dengan N kuadrat plus 3 N tentukan suku ke-20 tinggal mengganti angka N dengan suku ke-20 dengan angka 20 maka SN sama dengan 20 kuadrat ditambah 3 kali 20 sama dengan 460 jika yang ditanyakan adalah jumlah N suku pertama maka kalau sukunya itu 20 suku ke-20 maka dikurangi 1 maka suku ke-19 yaitu 19 kuadrat ditambah 3 kali 19 sama dengan 418 maka UN adalah SN minus SN minus 1 20 dikurangi S20 ini ya S20 dikurangi S19 ya maka ketemunya 460 dikurangi 418 ketemunya adalah 42 ya kemudian nanti yang keluar seperti ini nomor 3 suku kedua dari aritmatika adalah 5 suku kedua berarti U2 U2 berarti kan dimasukkan ke dalam rumus ya tadi ada rumus U N sama dengan A ditambah N minus 1 B nah kalau suku kedua berarti U2 aritmatika adalah 5 ya maka nanti diganti angkanya hanya 2 berarti ini 2 minus 1 kali B sama dengan 5 ya maka A ditambah 1 kali B berarti B sama dengan 5 nah ini untuk U2 ya suku kedua darat aritmatika adalah 5 jumlah suku keempat dan suku keenam adalah 28 ya suku keempat dan suku kelima adalah 28 jumlah suku keempat berarti U4 ditambah U 6 sama dengan 28 ya maka tentukan suku ke sembilan maka kita pertama adalah memasukkan dulu ya U5 seperti ini tadi ya U5 U2 U2 sama dengan 5 maka A ditambah B sama dengan 5 ini ya dapatnya A ditambah B sama dengan 5 dari sini kemudian U4 ditambah U6 nya adalah 28 maka kita memasukkan masing-masing ditambah U4 berarti A ditambah N min 1 B berarti 4 kurangi 1 3 ya 3 B kemudian ditambah ini untuk U4 ya U4 kalau U6 berarti A ditambah 6 dikurangi 1 5 5 5 B 5 B nah ini itu sama dengan 28 A tambah A sama dengan 2 A lalu 3 B tambah 5 B 8 B sama dengan 28 nah dari sini teman-teman bisa menstubstitusi berarti ada persamaan ini 2 A plus 8 B sama dengan 28 dan A plus B sama dengan 5 nah dari sini teman-teman bisa langsung menstubstitusi jadi nilai A sama dengan 5 min B 5 min B ya kemudian sudah ketemu A sama dengan 5 min B lalu dimasukkan ke sini nah A ini diganti dengan 5 min B nanti ketemu nilai B nya kalau disini ketemu nilai B nya 3 setelah ketemu 3 maka dimasukkan nilai B 3 nanti ketemu A ya A disini ketemu 2 A ketemu 2 baru dimasukkan ke yang ditanyakan yaitu ke rumus suku ke 9 kalau rumus suku ke 9 berarti UN sama dengan A ditambah N 1 1 B berarti N nya diganti 9 A ditambah 9 min 1 8 B jadi suku 9 berarti adalah A N min 1 B berarti A nya adalah 2 N nya adalah 9 dikurangi 1 B nya adalah 3 maka ketemunya adalah 26 jadi mau suatu sempat masuk kemudian keluar itu untuk apa kilas balik kilasan atau ulangan review kemudian ada lagi sebentar saya buka dulu nah untuk yang ini itu sama dengan tadi ya yaitu SN diret aritematika SN sama dengan N per 2 A 2 A kalau tadi 2 A N min 1 B nah kayak rumus tadi ya kalau ini langsung 2 A kalau ini dijabarkan A plus A itu sama dengan 2 A SN sama dengan N per 2 kali 2 A plus N min 1 B nah itu untuk rumusan barisan barisan eh aritematika ya nih jika U1 U2 U3 titik-titik UN merupakan barisan aritematika maka bentuk U1 plus U2 plus U3 plus UN disebut dengan direct aritematika jika jumlah N dari direct aritematika dinotasikan dengan SN maka SN sama dengan penjumlah N dari U1 plus U2 plus U3 plus UN maka SN dengan rumus adalah N per 2 dikali 2A ditambah ini ya oke rumus SN SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N minus 1 B seperti ini sama dengan yang tadi ya nah contoh sekarang tentukan suku ke-26 dan jumlah ke-26 dari direct aritematika berikut nah dari sini kita harus mengetahui dulu suku beda ini suku pertama jadi ada dari matematika itu 5 8 11 14 yang ditanyakan adalah penjumlahan sampai suku ke-26 ini kan cuma sampai suku ke-14 kan maka kita mencari beda dulu mencari A A itu adalah suku pertama suku pertama berarti 5 ya suku kedua berarti beda antara suku pertama dan kedua berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3 ya min 5 nah N adalah suku ke-26 yang ditanyakan ya N itu adalah suku ke-26 nah dari sini kita bisa menggunakan rumusnya 26 26 ada rumus itu ya UN UN sama dengan N UN sama dengan A ditambah N min 1 B kalau suku ke-26 maka A ditambah 26 min 1 B A-nya berapa tadi A-nya ketemu 5 ya ini A-nya ketemu 5 ditambah 26 kurangnya 1 25 dikalikan B B-nya bedanya 3 nah berarti 75 ya 25 kali 3 75 tambah 5 80 ya maka U26 adalah 80 yang ditanyakan adalah suku suku 2 6 dan jumlah suku kalau jumlah suku itu rumusnya SN kayak tadi ya rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1B 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 ini ya ini adalah jumlah berarti yang ditanyakan jumlah suku ke-26 kalau yang pertama tadi suku ke-26 kemudiannya kedua jumlah suku ke-26 berarti N diganti dengan 26 ya 26 bagi 2 kemudian 2 kali A hanya tadi adalah 5 2 kali 5 ditambah N-nya 26 kurangi 1 kalikan B B-nya tadi 3 ya nah maka 13 26 bagi 2 13 ya 2 kali 5 2 kali 5 berarti 10 ya 2N 10 ditambah 26 kurangi 1 25 25 kali 3 75 75 ini ya maka 13 dikalikan 85 ya nah ketemunya adalah 11 100 1105 ini ya nah jadi gitu jadi kalau yang ditanyakan tentukan suku ke-20 maka suku ke-20 dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N minus 1B kalau yang ditanyakan adalah jumlah suku berarti jumlah berarti menggunakan rumus SN jumlah maka SN rumusnya N per 2 kedua ya N per 2 kali 2A plus N minus 1B nah ketemu deh seperti itu ya lalu nah ini sama ya kayak yang tadi dalam sebuah deret aritmatika diketahui bahwa suku ketiga adalah 21 suku ketiga adalah 21 maka dimasukkan ke rumus kalau UN sama dengan 2 sama dengan A ditambah N minus 1B nah maka kalau suku ketiga suku ketiga berarti A nya diganti 3 ya 3 dikurangi 1 berarti 2 ya jumlahnya itu 21 maka A ditambah 3 kurangi 1 2 ya 2 kali B 2B sama dengan 21 nah jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 30 jumlah suku kelima U5 ditambah U7 sama dengan 30 tentukan jumlah suku ke 10 yang ditanyakan adalah U10 kalau U10 itu berarti nanti rumusnya adalah A ditambah 10 kurangi 1 ya lihat ini rumusnya suku ke 10 berarti 10 kurangi 1 9 ya maka 9B nanti berarti kita perlu mencari nilai A sama nilai B diperolinya dari mana bu diperolinya dari sini tadi kan diketahui U5 plus U7 nya 30 U5 itu berarti rumusnya A ditambah N min 1B N nya berarti 5 ya karena U5 5 kurangi 1 4 4 kali B berarti 4B nah ini untuk suku ini tok ya kemudian ditambah suku ketujuhnya suku ketujuh berarti ditambah A plus N min 1 B N nya 7 7 kurangi 1 6 ya berarti plus 6B sama dengan plus 6B sama dengan berapa tadi 30 ya nah dari sini kita bisa menambahkan A ditambah A 2A 4B tambah 6B 10B ya 10B ketemunya adalah 30 nah dari sini kita bisa memasukkan nilai ini tadi nah berarti A tambah 2B ketemu 21 ya maka A sama dengan 21 min 2B ya ini pindah ke ruang sini jadi min ya maka nilai A nya diganti A dikali A diganti dengan 21 min 2B B ditambah 10 B sama dengan tambah 10 B sama dengan 30 20 kali 21 42 2 kali min 2B 4B min 4B ditambah 10 B sama dengan 30 nah min 4B plus 10 20B berarti utang 4 tambah 10 berarti masih kisah 6 ya berarti 42 ditambah 6B sama dengan 30 maka 6B sama dengan 30 dikurangi indah ya dari positif ini pindah ke ruang kiri jadi negatif 42 42 maka 6B sama dengan 30 dikurangi 42 berarti minus 12 maka B adalah min 12 dibagi 6 dapet 2 ya ini dibagi 6 ya sama dengan maka B sama dengan min 12 bagi 6 berarti min 2 ya nah ketemu B nya min 2 masukkan ke persamaan pertama persamaan tadi bisa menggunakan A plus ya persamaan tadi mana ya oh ini ini boleh ini ya A ditambah 2B sama dengan 21 nah tinggal masukkan nilai nilai A ditambah B nya kan udah ketemu 2 dikali B nya min 2 sama dengan 21 A 2 kali min 2 min 4 ya sama dengan 21 A sama dengan A min 4 pindah ke ruas sekarang ya jadi positif ya ini pindah ke ruas sini jadi positif 21 plus 4 sama dengan 25 nah sekarang ketemu A sama dengan 25 nah udah kita udah punya nilai A udah punya nilai B ya kan jadi sudah ketemu deh nantinya yang ditanyakan U10 dimana U10 rumusnya A plus 9B maka dimasukkan nilai A nya 25 nilai B nya adalah 9 kali min 2 yang ditanyakan di yang ditanyakan 2A sendiri itu untuk ini sebentar 2A plus 10 2A plus 10B sama dengan 30 oh ini caranya B ketemu min 2 A nya ketemu 25 sama ya B B nya ketemu min 2 A nya ketemu 25 sama ya B ketemu min 2 A ketemu 25 nah yang ditanyakan ini suku ke 10 yang ditanyakan jumlah suku ya kalau jumlah suku maka bisa menggunakan apa bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kayak tadi N per 2 kalikan 2A ditambah N min 1B nah ini ya dihitung sendiri ini untuk jumlah suku ke 10 kalau ini tadi suku ke 10 ya ini namanya suku ke 10 kalau jumlah itu berarti pakai rumus SN suku ke 10 balik tinggal N per 2 10 per 2 kemudian kali 2 kali A 2 dikalikan A nya 25 ditambah N nya 10 ya karena suku ke 10 berarti 10 kurang 1 9B 9 kali B B nya adalah min 2 ketemu 160 4B hasilnya dari mana 4B mana mbak 4B itu hasil dari mana 4B oh ini ya 2 kali min 2B ini mbak 2 dikalikan min 2B 2 kali min 2B sama dengan min 4B ada yang ditanyakan tidak ingat ini untuk rasio saya takutnya kalau kebanyakan teman-teman bingung coba sekarang dikerjakan saja nanti yang tidak bisa silahkan ditanyakan ke saya jadi ada waktu untuk membahas tapi ini saya mau mengajarkan segala saja dulu ya barisan geometri kalau tadi kita belajarnya itu garat aritmatika nanti satu jam berikutnya kita kerjakan untuk uasnya tapi sebelum uas saya mau menerangkan ini terlebih dahulu nah barisan berbeda barisan geometri berbeda dengan barisan aritmatika yang mempunyai beda atau selisih yang tetap berikut ini akan disajikan barisan geometri barisan geometri adalah barisan bilangan yang antara dua suku berurutan mempunyai pembanding atau rasio yang tetap rasio dilambangkan dengan R rasio itu kayak beda jadi beda atau selisihnya itu sama nah jika barisan U1 U2 U3 U1 merupakan barisan geometri maka maka suku ya maka U2 per U1 sama dengan U3 per U2 U4 per U3 ini selanjutnya disebut dengan konstanta dimana konstanta ini disebut dengan pembanding yang selanjutnya dinotasikan dengan R atau beda itu tadi ya nah jika suku pertama U1 dari direct geometri dinyatakan dengan A atau suku pertama dan rasio dengan R maka U pertama atau U1 sama dengan A sama dengan AR pangkat N kalau U2 maka AR pangkat 1 U3 berarti kan nanti 2N 2 kurangi 1 selanjutnya N minus 1 jadi kalau suku ke suku ke 2 berarti nanti A kali R 2 minus 1 berarti 1 maka U2 sama dengan AR pangkat 1 kalau U3 AR pangkat 2 dan seterusnya itu disebut dengan barisan geometri nah ini rumusnya ya UN sama dengan AR N minus 1 diberikan barisan geometri 4 8 16 tentukan rasio R dan suku ke 8 dari U8 ya tentukan rasio R dan suku ke 8 atau U8 maka rasionya adalah U2 kurangi U1 ini berarti A ya suku pertama tadi kan rumusnya adalah AR N minus 1 AR ya rumusnya maka yang ditanyakan adalah R sama tentukan R dan suku ke 8 tinggal diganti U8 sama sama dengan A A nya kan suku pertama 4 kali R R itu rasio ya R itu rasio rasio berarti R U2 dibagi U1 U2 dibagi U1 U2 berarti suku kedua 8 U1 suku pertama 4 berarti 2 ya rasio maka 2 dikali N minus 1 8 N nya kan 8 minus 1 berarti kan 7 maka 4 digalikan 2 pangkat 7 nah ketemu ya 2 pangkat 7 itu 128 maka 4 x 128 ya ketemu 5 12 nah itu ya disebut dengan barisan geometri paham ya saya ulang lagi ya jadi kalau yang sebelumnya kita belajar yaitu deret aritematika nah ini adalah barisan geometri nah barisan geometri itu rumusnya U1 sama dengan A R N A kali R pangkat N minus 1 nah kita kalau ada soal seperti ini diberikan barisan geometrinya adalah 4 8 16 tentukan rasio dan suku ke 8 nah berarti 4 itu adalah suku pertama atau U pertama ya rumusnya berarti A ya A nya adalah 4 dimasukkan rumusnya UN sama dengan ARN minus 1 A nya adalah 4 kemudian R R itu rasio rasio itu adalah U2 minus 1 atau U3 dibagi dengan U2 kayak ini tadi ya rumus ini U2 bagi U1 U3 bagi U2 dan sebagian seterusnya nah U2 nya 8 U1 nya 4 berarti 8 bagi 4 ketemu 2 ya rasio nya rasio nya ketemu 2 kemudian dimasukkan A kali R N minus 1 A nya adalah 4 rasio nya adalah 2 N nya adalah dipangkatkan N minus 1 N nya berarti 8 kurangnya 1 7 ketemu lah nilainya 5 1 2 ada yang ditanyakan Mbak Kasri ini ada ada yang ditanyakan yang ditanyakan oke ada yang ditanyakan untuk untuk soal ruasnya ini ya mbak ya saya jelaskan dulu nanti ada waktu satu jam kemudian ini saya jelaskan dulu terus selalu mbak tas dikerjakan ya nanti kalau sudah dikerjakan ditunjukkan ke saya sebentar nanti saya lihat mana yang salah mana yang benar nanti kita bahas ya mbak tas di tunjukkannya messenger pribadi aja ya jadi biar nanti teman-temannya yang lainnya tidak sama jawabannya maksud saya karena ini nilai uas ya jadi mbak nanti silahkan dikirim ke messenger saya nanti saya lihat sebentar kemudian yang salah kita bahas ya saya bacakan dulu untuk soalnya ya ini semua soalnya itu mirip dengan apa yang kita diskusikan ya yang kita kerjakan dari minggu pertama ya dari pertemuan pertama hanya berbeda nilai-nilainya saja kalau cara-caranya itu sama ya caranya sama hanya nilainya aja yang berbeda soalnya soal pertama ya jadi nanti mbak kan nanti sampai jam 11 ya kita belajarnya nanti mbak tas dikerjakan dulu agar dikerjakan dulu misalkan udah selesai nomor satu kirim ke saya kemudian soal nomor dua selesai kirim ke saya nanti kita cocokkan kita bahas mana yang mbak tas di salah ya kirimnya ke messenger pribadi ya soalnya nanti teman-teman uasnya soalnya juga ini saya bacakan bacakan dulu ya soalnya tentu nomor satu tentukan suku ke-10 dan suku ke-15 dari barisan aritmatika berikut jadi ada barisan aritmatika A7 10 13 16 nah disitu mbak harus ingat ya namanya barisan aritmatika itu ada nilai A atau nilai pertama kemudian beda B beda itu rasio beda itu selisih ya selisih antara suku kedua dan suku pertama dari situ mbak sudah bisa memasukkan ke dalam rumusnya rumus umumnya ingat ya rumus umumnya UN sama sama dengan UN sama dengan A ditambah n-1b ya rumus umumnya disini adalah UN sama dengan A ditambah n-1b berarti mbak kan sudah tahu nilai A sudah tahu A itu nilai pertama kemudian B beda bedanya sudah tahu selisih antara suku yang ditanyakan ya berarti kalau suku ke-10 tinggal mengganti n dengan angka 10 kalau suku ke-15 tinggal mengganti nilai n dengan angka 15 ya begitu juga dengan soal yang 1b ya paham soal yang kedua ya ini untuk soal yang kedua ya soal kedua dari suatu barisan aritmatika diketahui bahwa suku ke-5 adalah 32 dan suku ke-10 adalah 12 jadi ada barisan aritmatika suku ke-5 nya adalah 32 suku ke-2 eh suku ke-10 nya adalah 12 tentukan suku ke-11 tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut nah caranya gimana caranya sama dengan nomor 1 ada suku ke-10 ada suku ke-5 berarti U nya adalah 15 ya ini UN nya saya tulis lagi ya UN adalah A ditambah n-1b nah yang diketahui adalah suku ke-5 nya adalah 32 berarti n nya ini adalah 5 ya berarti A ditambah n nya diganti dengan angka 5 ya n nya diganti dengan angka 5 A kali kan B sama dengan 32 begitu juga dengan U10 ya ketemu nanti kan ini ketemu A ditambah 4B sama dengan 32 nanti ketemu juga U10 U10 berarti N diganti dengan angka 10 nanti ketemu persamaan kayak ini lalu bisa dimasukkan bisa di eliminasi nilainya yang sama kalau nilainya sudah ada yang sama nanti kan ketemu nilai A sama nilai B ya jadi dari penjumlahan ini tadi suku ke-5 sama dengan 32 itu ini ya ketemunya A plus 4B sama dengan 32 suku ke-10 adalah 12 maka nanti dimasukkan N nya 10 berarti A ditambah 10 kurangi 9 eh 10 kurangi 1 9 ya 9 B sama dengan 12 nah dari sini di eliminasi ya nilai A nya A di eliminasi nanti ketemu nilai B kemudian B dimasukkan ke persamaan pertama atau persamaan kedua ketemu nilai A setelah ketemu nilai A dan B dimasukkan ke ini ke rumus ini dimana N nya 20 nanti diganti N nya ke angka 20 ketemu ya nanti paham Mbak Tasri biti ketemu ya meng Dai ulang bunga jadi dari suatu barisan aritmatika diketahui bahwa suku kelima adalah 32 suku kelima 32 maka kurumus umumnya untuk barisan aritmatika kan ini UN sama dengan A ditambah N min 1 B diketahui suku kelima adalah 32 maka U5 U5 berarti kan A ditambah N min 1 berarti N nya diganti dengan angka 5 karena suku kelima kalikan B sama dengan 32 karena jumlah dari suku bukan jumlah karena nilai suku kelimanya adalah 32 nah ketemu A ditambah 5 min 1 B sama dengan 32 kemudian yang kedua dan suku ke 10 adalah 12 kalau suku ke 10 berarti N diganti dengan angka 10 ya berarti A ditambah 10 kurangi 1 9 10 kurangi 1 berarti kan 9 9 kali B 9 B maka A ditambah 9 B sama dengan 12 ya karena jumlahnya 12 11 lalu sudah ketemu persamaan ini ya eliminasi dieliminasi kan ada yang sama karena kita mencari nilai A dan nilai B nilai A nilai B kenapa harus dicari karena yang ditanyakan adalah suku ke 20 suku ke 20 kan rumusnya gini suku ke 20 sama dengan A ditambah N minus 1 B nah disini kan A ditambah N nya kan 20 20 kurangi 1 berarti kan A ditambah 19 B nah makanya makanya kenapa kita harus mencari nilai A dan B dari eliminasi ini kan nanti ketemu nilai nilai B lalu kalau sudah ketemu nilai B dimasukkan nilai B ke persamaan pertama ini nah kalau sudah dimasukkan ke nilai ke persamaan pertama nanti ketemu A nya kalau sudah ketemu nilai B sama nilai A tinggal ganti nilai A sama nilai B jelas oke ya lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati